DPRD Provinsi Riau gelar rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Kadiskes langsung dicecar berbagai pertanyaan terkait susahnya mendapatkan vaksin hingga efektivitas rentang waktu yang terlalu lama dari vaksin pertama dan kedua Dalam gelar rapat pendapat diketahui bahwa vaksinasi di Provinsi Riau dari target 4.475.860 orang dengan presentasi vaksin pertama di angka 25% sedangkan untuk vaksin kedua baru di angka 16,6% Agung Nugroho sebagai Wakil Ketua DPRD Riau juga menginisiasi agar pihaknya dan Kadiskes bersama-sama menjemput bola ke pusat untuk mendapatkan vaksin Yang diketahui Provinsi Riau masuk ke dalam nomor urut 20 dari provinsi lain yang menerima vaksin Tidak ada kesulisan dari Dinas Kesehatan terkait membahas vaksinasi yang di Riau ini Nah harapan kita tentu mencapai target yang sekarang kita tahu bahwa pencapaian target ini jauh dari harapannya Yang itu target 70% bahkan sampai 80% sekarang baru hanya 16% saja Ini yang sudah selesai tahap kedua Sementara itu Kadiskes Riau Mimi Nazir mengatakan bahwa pihaknya melalui gubernur sudah melakukan upaya jemput bola Namun memang vaksin ini alokasi yang ditetapkan oleh pusat dikarenakan ia melihat 34 provinsi Mengenai, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa distribusi vaksin itu ditentukan maksudnya itu adalah alokasi yang ditetapkan oleh pusat Nah oleh pusat itu pusat melihat 34 provinsi bukan hanya Riau saja Tetapi kita meminta bagaimana vaksin yang didistribusikan ke Riau ini lebih banyak lagi dibandingkan yang sebelumnya Dan memang pada bulan Juni yang lalu terjadi ini agak stuck Karena memang kondisi diprioritaskan yang di Pulau Jawa kemarin karena kasus lonjakan yang sangat tajam Ia pun berharap vaksin yang didistribusikan ke Riau agar lebih digencarkan lagi Satria Yunela, Cakaplah, melaporkan